Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudy kali ini kita akan mencoba mengatasi luka bakar karena setrika ya teman-teman simak ya teman-teman jadi luka bakar terkena setrika umumnya terjadi pada anak-anak atau orang dewasa ya teman-teman jadi terkena setrika juga termasuk luka bakar kalau dalam kondisi yang berat, sebaiknya dirawat di rumah sakit atau jika kondisinya hanya ringan, hanya sedikit yang terkena maka kita bisa menggunakan ubat salep ini ya teman-teman kebanyakan di masyarakat awam masih menggunakan salep-salep yang kurang cocok ya teman-teman contohnya masih ada yang memberikan odol nah odol bukan tidak direkomendasikan untuk mengatasi luka bakar ya teman-teman jadi ketika seseorang terkena luka bakar saya merekomendasikan memakai salep ini ya teman-teman karena obat ini direkomendasikan untuk pasien luka bakar derajat 2 dan 3 ya teman-teman nah bentuk sediaannya seperti ini bentuknya sama seperti odol ya teman-teman tetapi kandungannya berbeda nah sebenarnya obat ini mengandung antimikrobal untuk mencegah terjadinya sepsis karena jika terjadi luka bakar maka sangat mudah kuman untuk masuk melalui daerah yang terbakar itu ya teman-teman cara penggunanya disini sudah ada nah setelah luka dibersihkan dari kotoran yang menempel sulfadiajen silver cream dipakai pada permukaan yang terbakar 1 atau 2 kali sehari setebal 2 mili menggunakan sarung jangan steril pengobatan diteruskan hingga terjadi penyembuhan yang memuaskan atau hingga bagian luka siap untuk diterangkasi nah obat ini sangat gampang penggunaannya dan sangat mudah untuk didapatkan di apotik atau bisa juga dari resep dokter atau di praktek dokter ya teman-teman disini juga disediakan cara penggunaan teman-teman bisa baca dan mengaplikasikannya terhadap kondisi ada juga peringatan dan perhatian ya teman-teman dosisnya tadi sudah saya sampaikan farmakologinya nah ini dia sangat sensitif terhadap gram positif dan gram negatif dalam bahasa inggris ya teman-teman oke teman-teman cukup sekian informasi singkat saya tentang mengatasi luka bakar terkena setrika dengan menggunakan sulfadiajen silver jangan lupa like comment dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati